Intro Masih bersama saya Budi Mantan Rujo di satu meja forum sebelum ke Nabila Rizva Isati saya coba-coba tampilkan ya sejarah atau rata-rata kenaikan UMP di 2018 sampai 2020 itu berkisar angkara 8,03 sampai 8,71 dan di UMP 2022 kenaikannya sekitar 1,09 persen itu lalu kemudian dasar perhitungannya menggunakan UMP tentang PP 7825 tentang pengupaan kemudian Undang-Undang Tenaga Kerja 13-2003 tetapi di 2002 menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan PP 36-2021 lalu masih ada lagi variable perhitungannya ada yang UMP di tahun 2018-2020 menggunakan inflasi PDB dan UMP tahun berjalan di UMP tahun 2002 pertumbuhan ekonomi, inflasi, batas atas dan batas bawah upah minimum tingkat daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, median upah dan UMP tahun berjalan oke saya tanya ke Nabila jadi Nabila jadi Anda lihat ini kisruh soal penetapan UMP ini apa yang sebenarnya terjadi? oke terima kasih Mas jadi setidaknya kalau dari kacamata akademik menurut saya ada dua poin utama kenapa UMP itu selalu menjadi kisruh yang berulang setiap tahunnya yang pertama adalah karena sebagaimana tadi sudah sempat disinggung ada isu disparitas atau kesenjangan upah yang sangat lebar gitu ketika kita membicarakan mengenai upah yang ada di daerah karena seringkali kan ketika kita membicarakan mengenai upah minimum yang dijadikan contoh adalah upah-upah minimum daerah yang sudah tinggi yang mana memang oke mungkin itu cukup bisa representatif terhadap kebutuhan hidup layak sedangkan ada cukup banyak daerah yang kesenjangan upahnya masih sangat rendah gitu seperti Jogja yang langganan jadi paling rendah upah minimumnya padahal sebenarnya kalau misalnya dilihat dari kebutuhan hidup layak di Jogja juga tidak jauh-jauh berbeda sebenarnya dengan kota-kota atau daerah-daerah yang upahnya tinggi sehingga ini masuk ke dalam kritik mengenai formulasi upah yang memang sekarang tidak representatif terhadap kebutuhan hidup layak itu yang pertama yang kedua juga kenapa selalu isunya selalu upah minimum karena memang diantara sekian banyak kebijakan pengupahan yang ada baik di undang-undang ketenaga kerjaan maupun di PP pengupahan kebijakan mengenai upah minimum adalah satu-satunya kebijakan yang bisa dipegang yang enforcementnya paling kelihatan oleh publik karena memang kalau dari pemerintah selalu mengatakan bahwa harusnya jangan fokus hanya di upah minimum dong karena kan sebenarnya ada banyak kebijakan pengupahan yang lain misalnya kita bicara mengenai skala pengupahan dan lain sebagainya tapi kita harus jujur mengakui bahwa kebijakan-kebijakan yang lain ini enforcement di lapangannya masih nol besar sehingga memang sayangnya upah minimum yang harusnya menjadi safety net ini menjadi satu-satunya pegangan bagi teman-teman pekerjaan buruh sehingga ini menjadi ladang untuk bisa fight-nya hanya di situ itulah kenapa menurut saya kisruh mengenai upah minimum itu terus-menerus untuk berulang setiap tahunnya hal ini sebenarnya ada kaitannya dengan yang tadi disampaikan di awal oleh Bu Menteri begitu ya ketika merefer mengenai kait index gitu kan kalau misalnya kita bicara mengenai kait index kita tinggi sebenarnya kalau kita secara kritis harus melihatnya dari dua sisi kait index Indonesia yang tinggi itu ada dua kemungkinan ada kemungkinan memang upah minimum kita tinggi atau upah medium kita yang rendah nah melihat bagaimana kenyataan di lapangan bahwa struktur skala pengupahan kita tidak berjalan dengan baik ada kemungkinan sebenarnya kita lebih condoh ke ops yang kedua bahwa upah median kita itu rendah sehingga upah minimum ini yang seharusnya hanya di tahun pertama itu sebagaimana tadi sudah dikatakan menjadi satu-satunya pegangan upah bagi pekerja atau buruh yang mana menjadi sangat penting bagi pekerja dan buruh untuk memperjuangkan agar upah minimum ini bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka oke baik nah bila saya pindah ke Melki Lakalema Wakil Ketua Komisi 9 DPR Melki ini ada ketegangan lagi antara apa antara Serikat Pekerja dengan juga pemerintah yang meminta revisi soal itu Anda lihat sebagai anggota DPR gimana Melki? ya pertama Mas Bo jadi yang disampaikan oleh teman-teman tadi saya cermati dari sudut pandang masing-masing kan ini bisa dicari titik temu apabila ruang komunikasi yang disiapkan dalam konteks keputusan terkait dengan upah minimum ini dipakai seoptimal mungkin mau kita pakai yang PP yang lama ataupun PP yang baru sebenarnya yang selalu akan jadi soal ketika ruang untuk duduk bicara ini tidak dioptimalkan kadang tidak optimal Melki? ya karena ya ini bisa dua hal ya pertama dari sudut pandang pemerintah juga mungkin kurang membuka ruang bagi keterlibatan kelompok tadi dari kelompok pekerja atau juga sebaliknya dibuka ruang juga oleh pemerintah tidak dioptimalkan oleh kelompok pekerja kalau pengusaha saya lihat tidak terlalu banyak soal dalam urusan upah karena dari Pak Ariadhi tadi kan saya lihat pinjirinya setuju ya nah ruang ini apabila dioptimalkan mau pakai yang lama atau pakai yang baru karena kita sudah punya undang-undang kita kerja ya tentu dengan perdebatan baru pasca keputusan MK kemarin intinya apabila ada pembicaraan yang konstruktif selama ruang itu dipakai dengan baik mestinya hal semacam ini tidak jadi masalah pasca keputusan saya tuh misalnya Pak Mas Butu kaget misalnya pada saat setelah keputusan itu ada seorang pengusaha nasional di bidang farmasi itu telepon saya juga tanya Mas Melki itu kenapa sih kok keputusannya 1.09 gitu dia pun juga kaget apa ini, apa keputusan yang diambil ini berlaku secara nasional itu gimana karena dia sendiri bisa memberikan lebih daripada itu dan setelah dijelaskan dia oke kalau gitu saya bisa ya jadi dia sendiri juga bisa memberikan seperti memang yang bisa dilakukan dia punya kalau nggak salah dia waktu itu bilang dia sekitar 8-11% dia menaikkan dari upaya kemarin jadi dia pribadi bisa melakukannya artinya kalau ruang dialog itu dilakukan itu mestinya pengusaha, pemerintah, dan pemerintah ini bisa mengambil kesepakatan yang ideal dari regulasi yang ada ini Mas Butu jadi kuncinya pada dialog ya Mbak Dinding, jadi ini sebenarnya opsinya adalah dialog sebenarnya antara buruh dengan pengusaha gimana kalau dalam perspektif buruh? Iya, kalau kami sih memang pertama memang harus ada keterbukaan terhadap berbagai macam stakeholder ya gitu bagaimana pelibatan dalam mengambil satu keputusan seringkali selain kita tidak terlibat secara masif gitu kemudian kita juga melihat sejak 2015 turunnya PP 78 2015 sampai PP 36 ini terlihat betul gitu bagaimana pemerintah tidak lagi mengedepankan bagaimana peningkatan kesejahteraan terhadap kaum buruh gitu ya gitu mulai dari berbagai macam regulasi peraturan pemerintah kita tiba-tiba sudah keluar tiba-tiba sudah muncul gitu walaupun kita diundang hanya sebatas sosialisasi tapi kita tidak terlibat bagaimana sejak dari awal tentang persoalan konsepsi untuk membuat satu kebijakan ditinggalkan gitu maksudnya kalau bagi kami memang sering pemerintah tidak memberikan ruang demokratis gitu ya tidak membuatkan ruang transparansi terhadap bagaimana agar kita juga memberikan masukan terus kemudian bagaimana supaya ada rasa berkeadilan bagi kaum buruh ini yang jauh saat ini gitu baik, Dita gimana itu ada masukan yang sangat merasa tidak terlibat tidak keberpihakannya tidak terlalu jelas kepada kaum buruh gimana Dita? jadi kalau menurut saya kluster ketenaga kerjaan ini adalah kluster yang paling banyak melakukan dialog dibanding kluster lain dalam undang-undang cipta menurut saya ya walaupun tentu kementerian lain juga sangat membuka dialog tapi karena kita stakeholder-nya dinamis ada serikat pekerja, ada serikat pemusaha jadi mau gak mau memang harus dialog gini, kita punya dua mekanisme satu mekanisme formal mekanisme formal itu melalui forum tripartit itu ada 8, 9, 7 konfederasi dan federasi itu formal kemudian ada Dewan Pengupahan Nasional yang sudah meng-endorse juga PP36 dan pelaksanaannya itu forum formal dan itu menjadi forum konsultasi rutin hampir tidak ada keputusan menteri apakah berupa surat edaran tanpa konsultasi di forum formal nah ada forum yang di luar itu dimana kan sedekat buruh ini banyak mas ada 16 konfed, 275 federasi, ribuan PUK pengurus unit kerja nah untuk teman-teman ini ada forum lain mereka datang kita terima Mbak Nining datang demo kita terima Mbak Nining datang mau konsultasi, dialog Bu Dirjen ada, terima kalau Bu Dirjen gak ada, direktur kalau bisa Bu Menteri terima, Bu Menteri terima kalau enggak bisa komunikasi via WA media sosial jadi instrumen untuk berkomunikasi dengan pemerintah banyak tapi problemnya dengan begitu besarnya jumlah stakeholder yang ada begitu dinamisnya mereka begitu banyaknya tuntutan bahwa ada yang belum terakomodir belum terajak bicara itu mungkin saja ada 275 federasi kalau Kasbi termasuk yang diajak bicara sebenarnya iya iya tapi kan kalau Kasbi itu tidak hanya Kasbi dan banyak juga serikat-serikat lain kalau muncul satu kebijakan itu hanya tinggal sosialisasi itu gak boleh juga dipungkiri dari awal sudah menolak secara total undang-undang itu menolak secara total jadi bukan menolak misalnya kami tidak setuju pasal ini ini, kami mau solusinya ini enggak tapi harus diingat Bu Dita kami melakukan penolakan karena memang sejak dari awal tidak membuka transparansi dan kemudian bagaimana memberikan harapan terhadap serikat buruh jangan salah itu yang sering selalu dikeliru yang dibuatkan oleh pihak pemerintah saya sering bicara jangan kita melakukan kebohongan pabrik sebelum lahirnya undang-undang cipta kerja kenapa kita melakukan karena memang tidak berdasarkan karena memang tidak sesuai dengan berdasarkan apa yang menjadi peraturan perundang-undangan kami tidak alergi pemerintah mengeluarkan kebijakan tapi sejak dari awal kan ada aturan mainnya pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai sudah ada draftnya pun harus dilakukan terhadap stakeholder oke itu silahkan Dita oke Nining kelompok organisasinya Nining bukan anggota LKA Stripartit juga bukan anggota Dewan Pengupahan Nasional artinya forum-forum resmi forum formal ya di dalam kedua lembaga formal itu tidak ada serikat pekerjanya Mbak Nining oke tapi forum di luar itu terlibat dalam beberapa kali diskusi posisinya teman-teman adalah kami menolak menolak total oke gak apa-apa saya juga pernah jadi serikat buruh posisi itu juga pernah saya 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 terasakan dan saya pegang dulu jadi ketika teman-teman sudah menolak secara total maka kita kan berharap oke kamu tidak setuju outsourcing seperti ini mau kamu outsourcing seperti apa oke kamu gak suka PKWT kontrak seperti ini hanya boleh 5 tahun oke maunya berapa tahun kamu gak suka upah seperti ini oke maunya skema apa WB78K ini gak ketemu juga ya karena holistik seluruh undang-undang itu ditolak nah sehingga komunikasinya menjadi ya tidak produktif bukannya kami tidak membuka komunikasi tapi memang posisi teman-teman dan saya pahami posisi yang diametral oke oke saya luruskan dulu ya kenapa kami melakukan penolakan karena memang pertama ketika kami dapatkan draftnya itu kan kami hanya diajak sosialisasi berbeda dong kalau stakeholder itu dilibatkan untuk memberikan kontribusi partisipatif dengan sosialisasi harus dibedakan dulu itu yang kemudian membuat kenapa kami pada saat itu mengkritik terus kemudian juga bicara tentang persoalan pengupahan kami bukan tidak memberikan tawaran sejak dari 2006 kami memberikan bagaimana konsepsi upah layak secara nasional agar ada pemerataan dari berbagai macam kota dari Sabang sampai ke Merauke agar tidak terjadi ketimpangan daerah yang satu dengan daerah yang lain mari kita buat konsep upah layak itu seperti apa kita duduk sampai hari ini enggak kok jadi memang ada yang merasa belum terakhir Mas Haryadi mungkin ini kita coba geser ya tadi artinya kan belum ketemu bahkan ada suara-suara ingin mogok dan lain sebagainya kalau dalam perspektif pengusaha apa sih yang bisa dikejarkan agar musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dan buruh itu bisa terjadi tapi jawabannya setelah jeda berikut ini terima kasih terima kasih terima kasih